Yo what's up teman-teman, baik lagi di game Captain Tsubasa Ace Akhirnya CBT kedua muncul juga dan kemungkinan ini bakal jadi CBT terakhir selama 2 minggu ke depan Kenapa gue bilang ini bakal jadi CBT terakhir, ini masih kemungkinan ya Tadi gue lihat salah satu postingan di fanpage, mereka bilang Kalau ada player yang melakukan top up di CBT Elite nanti bakal mendapatkan hadiah 2 kali lipat pas udah obiti Postingannya seperti ini, terima kasih telah berpartisipasi dalam CBT Elite Captain Tsubasa Ace Berikut penjelasan CBT Elite Top Up Double Return Berdasarkan jumlah nilai top up pemain di akun yang sama selama play di CBT Elite Pemain akan mendapatkan 200% return bola emas Kartu buanan dan paket pembelian langsung akan dikalkulasi Berdasarkan harga bola emas untuk perhitungan bonus pengembalian 200% bola emas Contoh, pemain A melakukan top up 2000 bola emas selama play di CBT Elite Sehingga dapat memperoleh 4000 bola emas saat periode OBT Yang dimaksud dengan OBT Open Beta Test, berarti itu udah rilis Tapi jangan lupa juga, kalau kalian melakukan top up pas masa CBT Elite ini Akun yang dipakai itu dibin Biar nantinya pas udah rilis bisa dipakai lagi Oke sekarang kita cobain CBT kedua ini Sekiranya tampilannya itu berbeda banget dengan CBT pertama Ini lebih keren sih Rekrut satu kali Tempat gajanya berasa Eh ini beda apa enggak sih tempat gajanya Kayaknya beda sih ya Langsung kita skip aja Dapet car ungu doang Hajimitaki FW Seperti biasa di awal kita dikasih FW Hajimitaki Pergi ke susunan pemain dan tempatkan Hajimitaki di lapangan Tampilannya di bawah pun itu lebih keren sih Dibandingkan CBT yang pertama Wih dih Disini kayaknya udah bisa ganti formasi nih Pelatih bisa diganti juga Asli cok Ini lebih sangar banget Perjalanan Mulai tantangan Coba aja dulu Mamoru Izawa Itu kenapa tulisannya kok berbeda Oh mungkin Oh iya Jadi untuk karakter yang warna ungu Tampilan warnanya itu ungu juga Dan di sebelah kiri kalian bisa lihat ya Kalau salah satu player membawa bola Eh bukan membawa bola sih Kayaknya barusan Gol gitu Bakal ada tampilan Nama karakternya cuy Suzuki Suzuki Merebut bola Oke nice Susu me Honda Anjir susu enggak tuh Umpan kepada Mamoru Izawa Membawa bola Tuh Warnanya jadi berubah ungu cuy Waktu itu kan kayaknya sama aja semuanya ya Bullet Bullet Shot Boom Golo-golo Tuh Di sebelah kiri Barusan ada tampilan Nama playernya TP Kisugi Selesaikan pertandingan Oke Dikit lagi Bakal selesai nih Pertandingannya Boom Sliding tackle Mamoru Izawa Anjay Disini ada kata-katanya juga cuy Jangan biarkan Apa tadi tuh Oke tutorialnya udah selesai Dan sekarang kita bakalan coba lihat dulu Mulai dari event 7 hari pertama Training spesial pramusim Bentar Kita coba lihat dulu hadiah yang bisa kita dapetin disini Legendary Arsip Oh ini untuk upgrade aja sih Pemain profil Taro Misaki Haji Urabe Mitsuru Sano Check in 7 Ini berkurang kah hadiahnya Kayaknya waktu itu kita dikasih hero gratisan ya kan Peningkatan study break Ini juga berbeda sih Haji Metaki tantangan event Kita bakal dapet Haji Metaki kah Voucher Dream Rally Untuk mengundi pemain Yang dipeluh dalam Rekumen Dream Rally Cuk hadiahnya berkurang sih ini Di CBT pertama itu hadiahnya mantep-mantep loh Bisa dapetin char gratis juga Tapi sekarang Kok gak ada sih Isi ulang pertama Overstop up Sekarang udah bisa top up Karena ini udah CBT Elite katanya Kotak hadiah gratis Dream League hadiah turun lapangan Bentar Ken Wakazimazu Ini cuma dapet fragmentnya doang kah Paket hadiah top up pertama Kita dapetin kartu Paket langganan Mahal banget sih 200 ribuan Ini bisa beli pake golden ball Toko bola emas Ini yang baru ya Item-item baru nih Voucher berangkat gemilang Wih dih sekarang ya Item-item yang beginian mah Udah berbeda cu Lebih sangar Kemuliaan berbayar Bentar Kategori dream league Untuk mendapatkan pemain legendaris Dalam rekrut eklusif yang terbatas Oh nanti bakal ada limited gacha juga ya Skill pemain paket upgrade Ada sepatu emas Prop peningkatan skill digunakan saat meningkatkan skill pemain legendaris Oh untuk naikin skill sekarang udah pake kayak gini Sepatu emas Kartu taktik paket hadiah Wih ini banyak sih cuman Lumayan mahal Memporel satu kartu taktik tingkat legendaris secara acak Oke kita mendapatkan kartu taktik legend ya Acak tapi Peningkatan XP 65 ribu Paket hadiah bintang Paket hadiah pelatih Gila co Oh papenya mahal-mahal semua asli Dream league Anjay Seasonnya sekarang udah sangar Oke Toko musim Susunan pemain Tantangan Coba kita lihat di toko musimnya terlebih dahulu Bentar Ini cuma dapet fragment-fragmentnya doang kah Waktu itu kan langsung dapet tuh Dan Subasa udah gak ada co Subasa udah gak ada lagi disini Tier dream league Jadi ya gak terlalu berharap apapun sih emang ya Pada saat udah rilis pun Ini gambaran Kemungkinan pada saat udah rilis teman-teman Nah sekarang Di bagian Susunan pemain Kayaknya udah bisa ganti taktik sih Wait wait Anjay Ini lebih real Ini lebih real asli Sedang melatih Nah Setiap pelatih Itu bakalan berbeda Taktiknya Gokil Ini lebih nyata co Lebih gokil sih itu asli Susun pemain Catatan pertandingan Reward Ini reward Kalau kita nyampe season ya Dream league Gunakan aca Untuk menemukan satu set legendary set taktik Dapet legendary set taktik Kemudian Tiket gacha legend ya Oh berbeda Kalau yang ini mah tiket gacha biasa Apalagi nih Trial lapangan Kita coba ya dulu Perjalanan membara Training special potensi Oh itu untuk mencari item-item ya Nih item seperti ini Tampilannya pun lebih berbeda juga Yang paling susah Untuk di game Kapten Tsubasa Ace ini Yang gue rasain Di CBT pertama ya Dropan dari kartu-kartu legend Yang di bagian sini teman-teman Itu susah banget co Mau battle berapa kalipun Wait 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 Jalan kemenangan Apakah ini real time pvp Oh bukan bukan Ini untuk nambah-nambah Tiket gacha sih ya Di bagian kanan Kita udah Lihat semuanya Para pemain-pemain aja Sudah lama Melantikan anda Dapat apa ini Mengubah nama pelatih utama Akan Menggunakan Oh kita bisa Ngubah nama ini Seru 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 Kemudian Lobby recruitment Buat FC Jadi ini buat Tim sendiri gitu Guild kah Oh iya ini guild teman-teman Garuda Super Mid Nanti kita bikin guild sendiri ya Biar sanggar co Asli Oh ini bisa ditukerin jadi frag Bentar 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 Gue agak bingung sih Udah lupa soalnya Mendapkan Memperoleh pemain legend dari Tsubasa Uzzur Oh jadi seperti ini Kita kumpulin fragmennya Sebanyak 100 Kemudian item apa lagi nih Bola yang ini 10.000 Baru kita bakal Dapetin karakter Hmm Oke Tampilan misinya juga Lebih keren sih ya Worth it sih Main game ini Meskipun top upnya Agak mahal teman-teman Cuma tampilannya udah lebih Sangar banget Reward 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 Anjir sekarang dapet Fragmen doang co Udah gak bisa dapet Ininya ya Dan itu pun Player gratisan gak dapet sih Kecuali kalian buka Advance terlebih dahulu Baru bisa dapet ya Intinya untuk Pada saat rilis Lebih susah untuk Dapetin karakter sih Ntar gue coba Klaim-klaim dulu Nanti Gacha ya Waktu itu ada Guaranti gak sih Gue udah lupa nih teman-teman Kejuaraan Kompetisi point Peningkatan potensi Kejuaraan itu mungkin PvP juga ya Bentar apa ini Oh profil pemain Di bagian sini Daftar teman Eh showdown Tampilnya sekarang udah berbeda Seperti ini season 1 dimulai Weh sanggar coy Dapet ini coy Dapet border ya Oke Sekarang kita ke bagian Gacha Kira-kira Red Untuk dapetin Char legend Masih bagus Masih bagus atau gak Ada Mitsuru Taro Misaki Hanji Urabe Bintang Gemilang Peluang meningkat Kojiro Hyuga Hingga jaminan Perekrutan Selesa 80 kali Oh ini Guaranti Dan cuma bisa Pake Tiket yang Warna emas Kayak gini ya Bukan tiket biasa Seperti ini Bukan ya Dream Rally Oh disini Masih Bisa sih Mungkin Yang worth it Untuk diambil Pertama Kalau di Rising Star Adalah Taro Misaki Kemudian Dream Rally Kita ambil Eh kita ambil Bukan ambil Disini ya Berharapnya Dapetin Jito Berhubung tiket Gacha gua Masih sedikit Jadi gak bisa Langsung multi Jadi mungkin Seperti itu aja dulu Untuk pengenalan Si BT kedua Intinya Pay to winnya Ini udah mulai keluar Tapi gua Masih bakal Tetep main Ini sih ya Karena Suka banget Dengan Kapten Tsubasa Ace ini Oke Jadi seperti itu aja dulu Untuk video kali ini Makasih yang udah nonton Sampai jumpa Di next video Thank you